Halo Sobat Cerdas, bagaimana kabar Sobat hari ini? Saya berharap Sobat selalu sehat dan tetap semangat. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Pada video ini saya akan membahas langkah-langkah pendaftaran Simobi Plus dari Bang Sinarmas. Setelah ada beberapa masukan saran dari Sobat, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar Simobi Plus dan sekaligus menyajikannya dalam video ini. Mari kita mulai. Pertama, tentu saja Sobat perlu install aplikasinya dari Playstore. Cari saja dengan kata kunci Simobi Plus dan ikonnya seperti ini. Klik install, lalu tunggu sampai download selesai 100%. Tunggu lagi sampai proses instalasi selesai, dan klik open untuk mulai. Ada penjelasan syarat dan ketentuan mengenai aplikasi Simobi Plus. Sobat bisa baca kalau mau, penjelasannya cukup panjang. Dan di bagian akhir, klik pada kotak Saya Setuju, lalu klik I Agree. Pilih Register untuk mendaftar. Pilih I Don't Have Sinarmas Bank Account jika Sobat belum punya rekening di Bank Sinarmas. Lalu pilih Saving Account karena kita akan membuka rekening tabungan. Lalu pilih Simas Digi Saving Account. Ada penjelasan mengenai tabungan Simas Digi. Sobat bisa baca keterangannya. Kalduming umumnya 0, biaya atming bulanannya 0, ketoran awal 0, biaya penutupan rekening juga 0, biaya dorman 10.000 rupiah. Klik kotak untuk mencintang kalau sudah setuju. Lalu lanjut klik I Agree. Isikan nama dan nomor telepon serta kode referral kalau ada. Selanjutnya, masukkan kode token yang di SMS-kan ke nomor HP Sobat. Setelah itu, buat user ID dan password. Kemudian buat pin 6 digit angka, lalu konfirmasikan dengan ketik pinnya sekali lagi. Setelah itu, coba untuk login. Sobat akan masuk ke halaman Home, lalu pilih bagian Bank Account, lalu pilih Open Saving Account, dan pilih Simas Digi Saving Account. Ada penjelasan lagi mengenai tabungan Simas Digi. Ini seperti yang tadi sudah ada, kalau mau bisa dibaca-baca lagi. Kalau sudah, centang dan lanjut klik I Agree. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pendaftarannya. Pertama, upload foto KTP. Ijinkan aplikasi mengakses kamera dan ambil foto KTP Sobat. Isikan nomor KTP, status pernikahan, dan nama ibu kandung sesuai di data kependudukan. Kemudian, Sobat bisa lanjutkan dengan upload selfie memegang KTP, selfie tanpa KTP, dan konfirmasi email. Pada bagian konfirmasi email, masukkan email Sobat, lalu masukkan kode OTP yang dikirimkan ke alamat email tersebut. Setelah proses konfirmasi email beres, selanjutnya adalah pengisian form data. Masukkan kode referral jika ada, lalu konfirmasikan alamat tempat tinggal dan kode pos Sobat. Kemudian, isi pertanyaan-pertanyaan mengenai jenis pekerjaan. Sobat perlu mengisi ini dengan sabar, dan isikan jawaban yang sesuai. Kemudian, jawab pertanyaan-pertanyaan mengenai penghasilan dan alamat kantor jika ada. Selanjutnya, isi pertanyaan mengenai keuangan. Masukkan nomor NPWP dan upload fotonya jika ada. Setelah itu, klik continue, dan semua syarat sudah terpenuhi. Sobat bisa klik continue sekali lagi. Proses registrasi selesai. Sobat bisa tunggu atau lacak status pendaftarannya beberapa saat kemudian. Dan, kalau sudah ada hasilnya, akan muncul misalnya seperti ini. Di sini, pendaftaran saya ditolak. Ada penjelasan juga di email pemberitahuan. Indikasinya pengisian data ada yang tidak sesuai. Dugaan saya, karena nama ibu kandung tidak saya tulis dengan tepat sesuai di data kependudukan. Dan di email ini, saya disarankan untuk mengunjungi kantor cabang terdekat guna melanjutkan pembukaan rekening. Beberapa hari kemudian, saya mengunjungi kantor cabang Bank Sinarmas. Dan menyampaikan permasalahan saya ke customer service. Dijelaskan bahwa pembukaan tabungan SimasDigi hanya bisa lewat aplikasi, tidak bisa offline. Nah lho, padahal di emailnya saya disuruh ke kantor cabang. Gimana ini? Tapi, bagian customer service kemudian membantu saya memeriksa data-data. Dan, sesuai dugaan, nama ibu kandung yang tercatat di data kependudukan ada satu huruf singkatan nama keluarga di bagian akhir yang tidak saya tulis sebelumnya. Kemudian, saya ulangi lagi proses pengisian data kependudukan di aplikasi. Ini hanya bagian KTP saja yang perlu diganti. Sedangkan, data-data lain masih tersimpan. Dan ternyata, verifikasi saya disetujui. Selanjutnya adalah proses penanda tanganan dokumen. Di sini menggunakan DigiSign. Dan kalau sudah benar, simpan dan lanjutkan prosesnya. Masukkan OTP yang dikirimkan ke nomor HP untuk konfirmasi tanda tangan digital. Kemudian, lanjutkan memproses. Dan akan muncul keterangan berhasil. Selanjutnya, klik Sign Page untuk membukukan tanda tangan digital yang sudah kita buat. Pada lembar syarat dan ketentuan tabungan Simas Digi. Masukkan lagi OTP yang di SMS-kan untuk konfirmasi. Kemudian, kalau sudah muncul tanda tangannya, lanjutkan proses. Tunggu sampai selesai proses penanda tanganan. Dan dengan itu, selesai juga proses pendaftaran. Sobat bisa periksa statusnya. Di sini, verification, approve, sign document, complete. Kemudian, tunggu satu jam untuk hasilnya. Nanti akan dikirim email pemberitahuan jika sudah disetujui. Bahkan, ada info promo untuk saat ini. Yaitu, dengan menyetorkan 100 ribu rupiah, bisa mendapatkan saldo Gopay sebesar 50 ribu rupiah. Yang akan diterima sekitar 2 minggu kemudian. Di sini, saya mencoba mentransferi rekening saya sebesar 200 ribu rupiah. Dan ternyata, sudah bisa masuk. Oke sobat cerdas, sekian dulu video pendaftaran Simobi Plus ini. Pada video selanjutnya, saya akan membahas keunggulan tabungan Simas Digi. Dan seperti biasa, bagi sobat yang belum subscribe, bisa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Salam cerdas.